Halo guys, balik lagi di channel modification guys Ini ada Yamaha R15 V3 Dengan modifan-modifan terbaru Untuk tahun 2021 Jadi, ini ada beberapa hal-hal baru Barang-barang baru yang kita pasang di motor ini guys Yang pastinya hanya ada dari modification guys Jadi, pantangin terus ya channel youtube yang modification Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Juga ikutin facebook dan instagramnya Nah, ini Yamaha R15 V3 Ini bagian dalaman mesin Sudah diutak-atik guys Bore up, strong up Pakai radiator besar juga sudah dipakai Echu juga diganti Nah, project kali ini yang baru selesai adalah project di body Meskipun satu body ini Tidak ada sticker modification Tapi ini lulusnya dari modification guys Oke guys, nah jadi satu persatu ya Akan gue ulas nih Nah, pertama Ini dari ban Ban ini dipakai bed legs Bed legs Tipenya S21 Tipe S21 Ukuran 110x70 guys Nah, kalau S21 ada guys Ukuran 110x70 Tapi kalau S22 nggak ada ukuran ini Nah, terus untuk Peleknya Ini pelek standar di repaint Jadi seperti ini Pelek standar di repaint Jadi warnanya itu bunglon Ya Gelat-gelat ya guys Ini mau kata kena Air, hujan, malam, siang Warnanya tetap Keren banget Keren banget warnanya Wedeh Ini juga ngecatnya di modification guys Satu set nih Nah, terus udah gitu Sparkboard Ini bukan sparkboard model standar Ini sparkboard carbon Model yang kedua Untuk R15 V3 Dia ada lubang angin yang kisih-kisih nih Seperti ini ciri-cirinya Lubang angin disini Nah, ini sparkboard juga baru ada di motor ini Belum rilis guys Produk masalnya Nanti akan rilis guys Senang aja Terus disc brake Ini pakai disc brake-nya dari PSM Ukuran yang lebih besar 32 Dan mau rencana mau ganti Brembo Kemarin gak keburu Gak sempet guys Oke, sementara pakai caliper standar Ya, udah satu set Nah bracket-nya Canvas rem juga sekarang kita ganti Pakai Daytona Tuh, canvas rem Daytona Warna orange Sekarang bongkar diganti Terus bagian dalam Karena dia udah pakai radiator besar Jadinya cover dalam sini gak bisa dipakai nih guys Yang originalnya Gak bisa dipakai Nah, karena gak bisa dipakai Jadi kita custom-in Bagian cover-cover dalam ini Innernya V-Grill Kita buatkan juga Mantep banget guys V-Grill kita buatkan Supaya undercoallnya bisa terpasang dengan rapi nih guys Kalau gak ada V-Grill ini Undercoallnya terpisah Kiri-kanan Kalau orang gue tahu bilang Sebutan yang ngablak Gitu loh Jadi dipasangin Supaya jadi rapi semuanya nih guys Bagian inner dan V-Grill Nah, kita langsung lagi ke atas Ini yang paling epic nih Winglet Winglet model ini Hanya ada di motor ini Saat ini Hanya ada dari modification Ini winglet Dua piece Dua piece winglet Jadi Dia ada di sebelah sini Dan sini Kiri-kanan ya Ini winglet Kalau dibeli terpisah guys Kiri dan kanan Nah Winglet ini Masangnya ke bagian dalam Apa sebutannya ya Ram airnya ini ya Ke bagian dalam ini Pakai sealant bisa Pakai double tape bisa Ya Ini juga diperkuat Pakai sealant Yang warna hitam Nah Untuk pegangannya Ada baut di balik sini guys Ada baut guys Agak kurang jelas ya Nah Tapi ada baut Ini winglet Juga keras banget guys Keras wingletnya Ini ada Kisih-kisih angin disini Ini sebenarnya bisa kita isi lagi nih Pakai lampu-lampu Atau apalah Gitu bisa Jadi lebih menarik lagi Nah Cuman kita kasih lihat Kondisi originalnya Mentahnya Sebelum di Modif-modif Modif-modif level berikutnya lah guys Nah Kalau untuk lebarnya Kalau dilihat langsung Ini lebarnya Enggak melebihi setang guys Kalau di kamera Keliatannya sih Sejajar ya Sama setang ya Tapi ini Sebenarnya Enggak melebihi setang Jadi kalau secara Ergonomis Secara posisi juga Masih oke guys Masih oke Masih layak dipakai Untuk filtering di jalan Gitu loh Nah Kemarin juga kita pasangin Mirror Blanking-nya Sekalian kita bikinin lah ya Yang karbon Terus Dashboard Sudah sekalian di karbon Handgrip domino Proguard-nya dari rcb Master RAM-nya rcb Cover tanky Dari karbon Ini bukan lapis-lapis Bukan di cover-cover Pake double tape Ini langsung Dari cover tanky-nya Karbon Nah Untuk bagian ini Ini Cover-an ini Ini cover guys Tempel pake double tape Yang ini nih Tempel pake double tape Ini Hanya cover-an Biar dari jauh terlihat Seperti R1 Dari jauh terlihat seperti R1 guys Jadi ya Hanya cover-an aja Ini bisa dilepas Ini juga barang dari Carbon Star ya Satu set guys Seperti itu Ini semua barang PNP Terpasang rapi Dari dashboard Dari dashboard cover Cover tanky-nya juga Yang tengah ini juga sama Terpasang semua dengan rapi Terus lanjut lagi ke bawah Frame slider dari Akna Kenalpot R9 Titanium Underbound RCB Underbound RCB Selang rem pake hell Nah Segala underbound Kenalpot dan lain-lain ini Underbound Kenalpot selang rem Itu dipasangnya bukan hari ini guys Jadi udah Beberapa bulan yang lalu Yang proyek kali ini Emang Lebih banyak di Bodi-bodi karbon Gitu Nah Arm-nya Juga sama Ini ada cover arm Ini cover arm-nya standar guys Standar Tapi lebih besar Jadi Di bagian bawah sini nih Agak kosong guys Karena ini hanya Sifatnya cover aja Agak lebih besar Kakinya Lebih kokoh Ini buat ngimbangin Penampakan arm ini Dengan bodinya Jadi Kelasannya lebih seimbang guys Gemuk-gemuknya Tuh Kalau dilihat langsung Akan lebih terlihat Apa ya Estetikanya akan lebih jelas Kalau di foto mungkin Agak kurang Tapi kalau dilihat langsung Akan dilihat jelas bedanya guys Cover ante juga sama Dari karbon Ini menggantikan yang Plastik Cover ante plastik Jadi ganti pake yang karbon Nah cover arm ini Sifatnya cover Tempel pake baut Dan Double tip Double tip Sampai atas ini guys Terpisah Dari Lidah ini Dari hugger-nya Jadi kamu Kalau mau beli Bisa terpisah Lidah hugger-nya Cover arm-nya Atau cover rantai-nya Bisa terpisah Kalau ada yang rusak Salah satu Kamu bisa beli Salah satu aja Nah Carbon star juga guys Gitu loh Mantep ya Nah Kalau yang ini juga udah lama Dipasang Dari carbon star juga Nah coba kita lihat lagi Sparkboard-nya Winglet-nya Nah Kalau daleman mesin Busy pake breeze Air filter pake JFC Olinya pake Exxon Dan Coolant-nya pake Vitesse Kenapa Coolant pake Vitesse Karena Motor ini cukup panas guys Udah stroke up Bore up Radiator pake yang gede gini Jadi kita pake coolant yang Yang luar biasa Yang di luar biasanya Gitu loh Jadi pake coolant Vitesse Filter pake JFC Olinya 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 Yang tipenya PAO Ester Mantep nih guys Nah Kalau program RCB Memang ada cuman Sebelah kanan Ya Yang kirinya Kita pake Jalur setang Biasa aja Buat mengisi Nah kurang lebih Seperti itu guys Kalau untuk Harganya sendiri Ya Kalau winglet itu Kisaran Antara 900 Sampai 1 juta Sparkboard Sekitar 800an Terus Tank cover ini Sekitar 500 Cover arm Sekitar 1 juta Juga nih guys 1 juta Nah Kurang lebih seperti itu Harganya sih belum Resmi Release ya Cuman Nanti Tanya-tanya aja Langsung ke modification Harga pastinya berapa Dan tentunya Untuk Pembelian Sepaket Banyak Ya Pasti ada Sist Skema harga Tersendiri lah guys Entah di ongkos kirim Free Atau ada discount Dan segala macem Nah Oke Sementara Seperti itulah Yamaha R15 V3 ini Kalau kamu mau Tanya-tanya Langsung aja Chat Di Whatsapp Modification Zone Oke Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Untuk Inovasi-inovasi Lainnya guys Thank you guys kill R15 plants answer R15 2 ein Tell lucha 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 hopefully